Hei Sobat Citarum Waga 4, 6, 7, let's go Hei Sobat Citarum Kita santai bersama Sambiu Ngobrolin Citarum Assalamualaikum Wr. Wb Sobat Citarum ketemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum Nah bersama saya Sani hari ini Kalau ngobrolin Citarum nih ya gak jauh-jauh dari ngobrolin lingkungan Saat ini kita lagi di sebuah tempat yang spesial banget Kita akan ngobrol sama pemilik tokonya Kang ya Assalamualaikum Kang Sae Waalaikumsalam Wr. Wb Nah ini panggilannya Kang Sae itu nama lengkapnya siapa nih Kang? Nama lengkap Muhammad Saiful Rizky Tapi karena biasanya kan kalau Saiful dipanggilnya Apple deh orang-orang Oh iya Iya aku kayak bosen pasaran gitu Jadi aku mikir apa nama yang mudah orang inget jadi Sae aja Keren ya Kayak nama Jepang Iya padahal Sunda Nah Kang kita lagi dimana nih Dan ini tuh apa sih Kang tempat apa Coba ceritain Kang ke Sobat Citarum Oke jadi Ini tuh namanya Nuhun Recycle Kita tuh disini Ngerubah sampah Jadi Produk yang lebih indah Sampah jadi indah Betul Terus kita awal berdiri dari 2020 Iya Di bulan Mei Sekarang alhamdulillah udah jalan 2 tahun lebih Sedikit Nah kenapa namanya Nyuhun? Kan kayak kalau orang sudah nama hati Nyuhun gitu kan? Iya betul Jadi memang Nuhun ini dari bahasa Sunda Oh betul ya Artinya terima kasih Jadi terima kasih karena Orang udah Bantu kita buat milah sampahnya Buat Mulai peduli sama lingkungan Tapi ada satu Arti lagi Iya Yang Karena kan tulisannya N E W H U N New Hun Kalau bahasa Inggrisnya Oh Maksudnya Nyuhan tuh new baru Hun tuh kita kayak panggilan sayang Honey Oh honey Gitu Jadi New Hun tuh kesayangan baru maksudnya Oh kesayangan baru Kita ingin produk kita tuh jadi kesayangan baru Gemes banget ya Orang-orang Nah Sobat Citarum nih ini ada salah satu Bukan satu ya Banyak produknya nih ya Ini ada jam tangan Ada sisir ya Kang ya Betul ini sisir Jam meja Jam dinding Termasuk mejanya juga Oh iya benar ini mejanya Jadi ini coba Kang Buat yang belum paham kok bisa sampah jadi gini Coba gimana Kang Prosesnya nih Jadi Dasarnya Kita harus Mengerti dulu bahwa Sampah ini masalah bersama Bukan masalah DLHK aja Bukan masalah orang yang ngurusin Citarum aja Misalkan ya Tapi masalah setiap orang yang mengkonsumsi sesuatu Biasanya kan kita tuh cuma Konsumsi misalkan beli minuman gitu Terus yaudah buang tempat sampah Merasa itu tuh udah beres Padahal Yang terjadi di lapangan Sampah kita tuh cuma dipindahin ke tempat lain Gak diapa-apain Cuma diambil pake truk Dipindahin ke TPS Dipindahin ke TPA Ditumpu Nah Ada yang didaur ulang Tapi itu cuma 10% Ini menurut data KLHK Dan data internasional Sedunia aja tuh Cuma 10% yang didaur ulang Untuk masalah plastik Jadi ini tuh masalah yang memang Kadang suka ada yang bilang Kan udah ada yang ngolah sampah Ya cuma 10% Mohon maaf nih 90% lagi nya tuh Kalau gak masuk sungai Numpuk di TPA Kalau ngomongin angka Yang numpuk di TPA Plastik ini kalau di Indonesia Ada 68,7 juta ton per tahun Sampah ini Yang khusus plastik itu kurang lebih ada 15% nya Yang berarti kurang lebih 10 juta Dari 10 juta ini kita bagi 3 1 juta ton itu diolah 6 juta ton Numpuk di TPA 3 juta ton Masuk ke perairan Perairan ini masuk ke sungai Masuk ke laut Dan yang sering kita lihat lah Postingan-postingan Nah ini kan masalah besar sebenarnya Walaupun kita ngeliatnya kayak Ah sampah plastik aja gitu ya Nah tapi dari situlah Ya aku muncul bahwa Ini tuh masalah Yang kalau kita olah Sebenernya itu ini sesuatu Sampah tuh bukan cuma sampah Kalau itu diolah Jadi kita mikirnya sampah tuh material Yang memang belum diolah aja Bukan sebagai sampahnya Tapi sebagai material yang belum diolah Nah yang ada disini Rata-rata ini adalah Produk-produk yang Dekat sama kehidupan Jadi pertama dari Jam tangan Kenapa kita sampai bikin jam tangan Karena kita merasa Ketika orang itu Bisa ngebawa sampahnya ini kemana-mana Iya kan Mereka tuh bisa ngobrol sama orang Apalagi kelihatan misalkan polanya unik gitu ya Ini catchy banget nih gitu ya Itu jam tangan apaan sih Ini dari sampah Hah sampah Barulah disitu muncul perbincangan Yang ngebuka wawasan Akhirnya Oh bawa sampah Itu gak seharusnya tuh Terbuang sia-sia Harusnya tuh kita pilah Terus kita kasihin ke tempat pengolahan sampah Itu pertama jam tangan Terus ini ada Barang-barang lain Kayak jam dinding Udah pasti disimpan di rumah Atau di kantor Jadi orang tuh selalu ingat bahwa Jam ini Bahwa sampah ini tuh bisa dijadiin sesuatu Sisanya pun Gak ada sisir Ada jam meja Kalau prosesnya sebenarnya Kurang lebih sederhana Logikanya plastik kan kalau dipanasin Meleleh Nah intinya ketika meleleh Kita masukin ke cetakan Oke Tapi sebelum kita lelehin Kita itu yang prosesnya panjang Jadi kalau misalkan si plastik ini udah satu jenis Itu udah tinggal dilelehin Bila masalah Tapi kan di lapangan Sampah plastik itu nyampur Betul bersampur Walaupun udah kita pilah plastik aja Plastik itu ada tujuh jenis Beda-beda Misalkan anggap ada botol aqua ya Botol air mineral Ada tutupnya Ada botolnya Ada labelnya Itu tiga jenis yang berbeda Tutupnya HDPE HDPE Tipe plastik nomor dua Terus botolnya itu tipe plastik nomor satu Namanya PET Terus labelnya itu masuknya ke others Nomor tujuh Jadi dari satu jenis aja itu ada tiga jenis berbeda Apalagi kita tahu Di dunia ini Banyak banget produk plastik Dan itulah proses yang panjang Kita harus milah dulu per jenis Udah milah per jenis Milah per warna Udah itu baru kita cuci Kita pastiin dia bersih Udah bersih Pilah lagi Per warna Per jenisnya udah Per warnanya udah Barulah dicaca Setelah dicaca Betul Ini jadi Ini nih teman-teman Sebutannya flex Oh flex Betul Jadi kayak beras lah Jadi Corn flex Jadi enak biasanya tuh Megangnya tuh enak Nah ini flex Setelah jadi flex ini Barulah kita cairin Dan dilelehkan itu Betul Dilelehkan di mesin Ada meltingnya tuh bisa injeksi Bisa sheet press namanya Bisa extruder Bisa juga oven Oke Kalau untuk bikin produk-produk kecil ini Yang detail Kita pakai injeksi Jadi plastiknya dipanasin Ketika dia udah cair Langsung kita dorong Masuk ke cetakan Oke Jadilah ngebentuk Jadilah seperti ini Betul Men dari sekian panjang prosesnya nih Itu jenis Sampahnya apa aja Kang? Jenis Tadi kan tadi Seperti botol minum gitu ya Apalagi itu Kang Jadi Dari tujuh jenis plastik yang ada Saat ini Di dunia Yang kita olah ini Itu Ada Empat jenis Tiga jenis lagi Harus kita olah dengan mesin lain Yang kita belum punya Yang sekarang kita olah Itu jenisnya HDPE Itu tuh kayak tutup botol Botol sampo Botolnya botol sabun Terus jerigen Oh jerigen Betul Itu namanya HDPE Galon itu masukinnya Kang? Iya HDPE Terus setelah itu Kita ngolah LDPE Itu nomor empat jenisnya LDPE itu kresek Oh kresek Betul Kantong kresek Ini kayak ini Jam tangan yang hitam ini Dari kresek Kresek hitam? Betul Kresek hitam dan kresek putih Jadi Jadi keren banget loh Warnanya ya Kita pun gak Gak pake pewarna sama sekali Jadi beneran Warna sampahnya aja Kalau kita pilih produknya Warna hitam putih Yaudah sampahnya warna hitam dan putih Betul Gak dicampur Bahan apapun Selain sampah Gitu Tadi LDPE Nomor empat Terus Ada namanya PP Polipropilin Dia tuh Jenis nomor lima Biasanya tuh Alat makan Sendok Plastik Garpu plastik Terus Sedotan plastik Piring plastiknya Tray makanan Pokoknya yang plastik-plastik Untuk makanan Rata-rata tuh Pakenya Polipropilin Karena tuh dia Food grade Terus yang terakhir Kita pake Namanya PS PS Polisterin Dia tuh kayak Sterofoam Terus Tempat kue Yang kayak Mika Gampang pecah Terus Sendok plastik Juga ada Intinya yang menyerupai Kaca Nah itu kita pake juga Pake juga Mah kalau boleh tau nih Kang Kang tuh jurusannya Apa sih Kok konsen banget Sama lingkungan Gitu loh Kayak ada Keresahan kah Gitu ya Ketika Aku mau bikin ini deh Kayaknya Ini tuh gak boleh Sampah tuh banyak banget Gitu ya Dan Apa ya Kenapa gitu Kang maksudnya Kalau kuliah Aku sebenernya Sastra Arab Oh sastra Arab Sastra Arab di Unpad Oh di Unpad Betul Terus apa hubungannya Sama persampahan ini Jadi Basicnya Aku dari kecil Memang seneng visual Visual tuh segala hal Mulai dari fotografi Videografi Desain Desain pun Desain grafis Desain produk Dan lain-lain Makanya dari situ Mulai muncul lah Kayak Keinginan untuk bikin sesuatu Karena aku suka sama desain Makanya aku pun Kalau ngerjain apapun Di luar bidang Akademis ya Aku tuh pasti bidang itu Bidang visual Kalau gak jadi Grafik desainnya Pasti jadi Fotografer Videografer Dari situ Keinginan untuk bikin produk tuh Muncul ketika Bertemu keresahan Nah itu Keresahan itu ya Betul Muncul keresahan kayak Kenapa ya Sebenarnya triggernya tuh Dari Suatu hari Waktu itu Aku main ke Ada kegiatan sosial Di TPA Bantar Gebang Disitu aku Pertama kali ngeliat Oh sampah tuh Diginiin ya gitu Menggunung-gunung Dan Cuma beneran datang Setiap trigg datang tuh Selalu penuh Gak pernah ada trigg yang kosong Penuh Terus udah gitu Cuma di Simpen aja Buang aja Cuma ditumpuk Dari situ aku mikir kayak Ah ini kalau Sepuluh, dua puluh tahun Tiga puluh tahun lagi Cuma ditumpuk Tumpukannya bakal sebesar Apa ya gitu Dan bakal Jadi kayak gimana gitu Ya udah dari situ aku mikir Kalau di negara lain Di negara yang lebih maju Mereka tuh diapain sih Dari situ aku cari Oh Ternyata bisa jadi sesuatu Dan Bisa jadi produk Yang memang cakep juga gitu Dari situ aku mikir Ah Apa aku bikin produk Tapi dari sampah aja gitu ya Biar Produk yang aku bikin Ada value lain Selain Bikin produk yang bagus Tapi ada value lainnya Ya udah dari situ Ngulik Ketemulah sama hal ini Dan ternyata Apa ya Masa pencarian Jati diri Misalnya kali Itu dua setengah tahun ya Betul Aku baca tuh Jadi Untuk jam tangan ini Kita dari Sebelum nyuhun berdiri Aku tuh udah mulai Ngedesain lah Jadi bisa desain juga Betul Aku udah mulai ngedesain Kira-kira Kalau aku bikin produk Kayak gimana Terus udah gitu Di saat udah Kayaknya ini bisa nih Mulailah Aku ajak temen aku Yang ngerti mesin Aku ajak temen aku Yang udah biasa bisnis Terus setelah itu Ngobrol-ngobrol Mereka pun oke Yaudah kita jalanin tuh Banyak gagalnya Yang pasti penjualan belum ada Karena produknya aja Belum jadi-jadi ya Akhirnya setelah Dua tahun Setengah tahunnya Ngulik dulu Terus dua tahunnya Reset dan development Barulah jadi produk ini Akhirnya Iya Wow luar biasa Kang satu jam tangan ini Menghasilkan berapa Sampah Iya Berasal dari Kalau jam tangan ini 150 gram 150 gram itu kayak Segini mana sih Kira-kira gitu Kalau tutup botol itu Rata-rata Beratnya satunya Dua gram Jadi kalau Lumayan ya Satu jam tangan itu Kurang lebih 75 tutup botol Terus kalau kresek Kresek itu Satunya biasanya Kurang lebih Satu gram Nggak lebih dari Satu gram Jadi kalau ini jam yang Dari kresek Dari 150 Kresek Baru jadi satu jam tangan Jam dinding Ini 500 gram 500 gram Terus udah gitu Ini sisir Kurang lebih 100 gram Jam meja 150 gram juga Meja dan kursi Ini yang cukup besar Jadi meja Kalau kita bikin Biasanya ukuran Semeter kali semeter Ketebalan 20 mili Dia tuh beratnya 25 kilogram Jadi kita pakai 25 kilogram Sampah Kalau tutup botol Itu ada 8 ribu tutup botol Baru jadi satu papan Nah Berarti itu Sangat berpengaruh ya Kang ya Betul Nah terus nih Kang Apa ya Inovasi atau Kedepannya Pengen bikin apa lagi Sinih untuk Kedepannya yang pasti Kita ingin Desain sebenarnya Udah banyak Maksudnya Gak kepikiran Pengen bikin ini Bikin itu Tapi balik lagi Mesin yang kita miliki Ini sangat sederhana Sedangkan untuk Bisa bikin hal-hal Yang kita mau ini Kita butuh mesin Yang memang lebih Besar Dan lebih oke lah Dalam banyak hal Udah lebih modern Sebelum ada itu Kita susah sebenarnya Jadi sebatas Barang-barang kecil Yang memang Bisa diproduksi Dengan mesin ini Tapi kalau ngomongin Inovasi Kita udah banyak banget Hal liar yang ingin dibikin Wah hal liar Iya Hal liarnya apa Misalkan Nanti kita Pasti pingin bikin Sebuah taman di Bandung Misalnya mulainya gitu ya Taman itu Itu seratus persen Semua dari sampah Puffing blocknya dari sampah Ayunannya dari sampah Jungkat-jungkitnya dari sampah Dan disitu pun Kita pingin ada Mini workshop lah Jadi anak-anak yang main kesanapun Mereka tuh tahu bahwa Si sampah ini tuh Nggak seharusnya Terbuang percuma Karena bisa jadi apa yang lagi Mereka nikmatin Pinginnya sampai situ Kalau lebih liar lagi Pinginnya nanti ada Scooter Bahannya dari sampah juga Motor mungkin Atau Siapa tahu Suatu saat bisa mobil Gak ada Gak ada yang gak mungkin lah Betul Nah nih kan Kalau buat Sobacitarun Yang pengen Aduh aku tertarik banget Pengen beli Coba dong spill nih Harganya berapa Dan kalau mau beli kemana Untuk saat ini Untuk jam meja Ini harganya Rp149.000 Terus untuk jam dinding Itu Rp279.000 Terus untuk sisir Ini gak kita jual Karena sisir ini Proyek kolaborasi Terus kalau meja Meja kopi ini Ini di Rp1.500.000 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 Terus kursi ini Di Rp980.000 Jam tangan Nah ini karena Sangat eksklusif Kita sehari Cuma bisa bikin satu Karena rada susah juga gitu kan Sangat susah Karena detailingnya Teman-teman tuh Aduh lek-lek gitu Lepasah Sundanama Betul Nah ini tuh Kita jual Normalnya di Rp1.400.000 Rp1399.000 Tapi sampai saat ini Kita masih ada promo Jadi Rp7.99.000 Kalau kita yang beli Promo gak kan Tentu saja Nah kalau ngelihat nih Kang Sekarang UMKM Akang gak UMKM lokal Betikannya maksudnya ya Gimana sih Menurut Akang melihat Perkembangan yang sekarang UMKM tuh Di Jawa Barat Khususnya UMKM yang pasti Tambah Merajalela Tambah banyak Dan makin banyak Ide-ide liar Yang sebelumnya tuh Gak kepikiran gitu Tau-tau Eh ada ternyata Bisnis dari Kelapa Misalkan yang diolah Jadi apa Dari sampah Jadi apa Dan itu pun Tambah banyak Tambah kesini Jadi aku ngeliat Bahwa ya khususnya Di Jawa Barat gitu ya Ini tuh Orang kreatif tuh Memang banyak Dan yang mau Bikin sesuatu tuh Banyak juga Jadi ya tinggal Gimana Konsisten Dan pasti Terus dapat support juga Mungkin dari pemerintah Betul Nah ngomongin support nih Apakah sudah terus support nih Kan UMKM saat ini Kalau yang kita rasain Kita sih belum merasakan Oke Kalau kita sendiri ya Hanya ya Alhamdulillah Kita dapat space ini Kerjasama dengan kelurahan Siapit Jadi sewa ini kan Enggak Bentuknya kita kerjasama Jadi kita kerjasama Bareng kelurahan Dan karang tarunannya Gitu Jadi Supportnya sekarang ya dapat Dipinjemin tempat ini Tapi sisanya sih Kita belum merasakan Semoga Ya bisalah ada Link kesana Semoga Semakin banyak supportnya ya Gak cuma dari pemerintah ya Tapi dari aspek lain juga Nah kalau memotivasi nih Kang Kayak misalkan Aduh aku tuh males banget Buang sampah Seminimal itu aja ya Pada tempatnya Atau Memilah-milah sampah Di rumah sendiri Nah cara memotivasinya Gimana sih Kang? Kalau aku pribadi ya Jadi Kalau sebagai seorang Muslim Kebersihan kan Sebagian dari iman Kan Ketika kita ingin bersih Tapi kenyataannya Kita menganggap bahwa Buang sampah di tempat sampah Udah cukup Ternyata Yang di lapangan tuh Itu gak cukup Gitu Karena ya ujung-ujungnya Ketika sampah yang gak terurai Yang sulit terurai ya Kayak plastik Karet dan lain-lain Bercampur dengan sampah Yang gampang terurai Organik gitu ya Terus mereka tuh ada di dalam Tempat yang sama Kayak misalkan Sampah organik Kita masukin ke kresek Rata-rata gitu kan Buang ke tempat sampah Kira-kira Si Sampah organiknya Itu bakal nyatu lagi Sama tanah gak? Karena kan di kresek ya Betul ya kan Jadi intinya apa ya Harus dipisah Beneran dipisah Bahan yang gampang terurai Dan bahan yang tidak gampang terurai Harus dipisah Dan yang terurai-nya Kita kasih ke tempat pengolahan organik Yang susah terurai-nya Kita kasih ke tempat pengolahan organik Ketika kita udah mastiin Bahwa sampah ini tuh Ada di tangan yang tepat Bukan cuma Di TPA TPS Atau sampai mencemari lingkungan Kita sadar Ah sampahnya udah pasti nih Diolah jadi sesuatu Nah itu tuh Udah lumayan oke Bagi saya tuh itu udah Kebersihan sebagian dari iman tuh Disitu gitu Kalau ngomongin tentang Agamanya Tapi kalau tentang sosialnya Ya kita tahu sendiri Di laut Banyak Hewan yang Ternyata makan plastik lah Kura-kura yang tangannya ketahan Karena ada plastik Dan lain-lain itu udah Kita tersebar lah Dimana-mana infonya Ketika kita tahu Hal itu tuh Bisa jadi Karena sampah kita Harusnya kan kita Nah ini kayaknya sampah saya Bisa aja begini deh Nah ya munculkan lah Perasaan-perasaan itu Jadi karena Selama manusia hidup Menurut saya Kita tuh Pasti hidup dengan sampah Berdampingan Kita tuh gak bisa hidup Nol sampah tuh mustahil Karena Ya manusia tuh pasti Memproduksi sesuatu Dan Mengeluarkan sesuatu gitu Sampahnya bisa berbagai jenis Sampah organik Anorganik dan lain-lain Nah sekarang tuh gimana caranya Kita tuh Cari solusi dari Hidup berdampingannya tuh gimana Sampah tuh kan Kalau kayak plastik gitu ya Udah jelas banget Bisa jadi produk ini Udah jelas Ada di depan mata Kalau mau jadi minyak Mentah bisa Mau jadi pengganti batu bara Sebutan RDF bisa Mau jadi Apa Debu Yang akhirnya dipakai pengganti pasir bisa Mau jadi energi listrik bisa Dengan dibakar Pake insenerator Kuap panasnya jadi listrik bisa Banyak banget potensi yang bisa dilakuin Sekarang kan pertanyaannya itu cuma Sejauh mana kita mau investasi Kuat masa depan ini Mungkin kayaknya kurang ada tergerak hati gitu gak sih Kang Iya Makanya semoga dengan ngeliat Bahwa produk bisa jadi produk keren Orang tuh kayak Oke deh mulai ini deh Nah Simpatnya bisa memotivasi ya Terakhir nih Kang nih ya Harapan dari Nyuhun terhadap sampah lingkungan dan anak muda Kita nih kan akan masih muda Dan penonton kita nih banyak juga yang generasi milenial nih Kang Gimana sih Kang coba menurut harapannya dan supaya bisa memotivasi lebih lagi terhadap lingkungan Kalau ditanya siapa yang paling berpotensi untuk memperbaiki lingkungan Itu udah pasti anak-anak jawabannya Anak-anak ini bisa dikasih tahu sama orang tuanya Orang tuanya bisa terpengaruhi sama anak mudanya Jadi peran anak muda ini tuh kalau menurut saya ujung tombahnya Karena dalam beberapa tahun ke depan mereka jadi orang tua Mereka punya anak Ketika habit untuk milah sampah ini udah terbentuk gitu ya Anak tuh udah gak ngerasa berat lagi untuk milah sampah Karena mereka tahu ya sampah tuh memang harus dipilah Bukan cuma dibuang ke tempat sampah beres Jadi anak muda sangat penting banget untuk melakukan hal ini gitu ya Dan ya mulai disadari aja bahwa ya ini tuh bukan cuma untuk diri kita gitu Ketika kita melakukan ini ya pasti dampaknya jadi kebanyak hal, banyak tempat Ya semoga itu bisa jadi amal baik untuk diri kita gitu aja Nah gitu nih jadi yang minimal mah gitu kan setelah kita pilih sampah di rumah Bawa sampahnya ke bank sampah Bank sampah bisa atau tempat pengolahan Kesini bisa Kang? Saat ini karena tempat kita masih sangat terbatas ya Jadi kita belum menerima sampah dari umum kecuali dari warga CHP Oh warga CHP Betul Jadi kalau umum belum Tapi semoga kalau nanti udah lebih besar Ya kita pasti sangat bisa nerima Semoga ada support yang bikin kita jadi lebih besar Semoga jadi makin besar tempatnya ya Dan jadi bisa menerima nih sampah dari orang luar Kang ya Dan jadi semakin banyak juga produknya Nah atur nuntisan Kang saya obrolan kita hari ini Semoga memotivasi Sobat Citarum juga nih Dan semua masyarakat Jawa Barat terlebihnya Ya Sobat Citarum segitu obrolan kita hari ini Terima kasih sudah menyaksikan Ngonci Ngobrolan Citarum Kita akan ketemu di episode selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton